Pemirsa dalam rangka penguatan sumber daya manusia di Lembaga Pondok Pesantren, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong menggelar kuliah pakar di Probolinggo, Jawa Timur. Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Wakil Ketua KPK Nurul Kufron. Hadir dalam sebagai narasumber dalam acara penguatan sumber daya manusia di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren ini adalah Wakil Ketua KPK Nurul Kufron sebagai pembicara di forum yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo pada Senin pagi. Selain Nurul Kufron juga Direktur PT KI Kementerian Agama Suyidno sebagai narasumber terakhir. Acara ini selain dihadiri oleh para akademisi, mahasiswa, dan Kepala Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Bahkan pengasuh yang juga Ketua Yayasan Pesantren Kiai Hasan Butawakil Alallah juga memberikan sambutan di depan para undangan. Dalam penyampaian bateri yang diberikan, Wakil Ketua KPK mengatakan korupsi bisa dilakukan dimana saja, utamanya di lingkup pemerintahan. Menurutnya korupsi biasanya dilakukan oleh seseorang atas kewenangan jabatan. Ada tiga hal pendekatan yang dilakukan dalam memberantas korupsi. Di antaranya lewat pendidikan, perbaikan sistem tetak kelola dan pendidikan, kuliah umum yang dilakukan saat ini. Acara tersebut menjadi momentum para mahasiswa dan Kepala Lembaga Pendidikan untuk bertanya kepada narasumber seputar pendidikan korupsi. Aktivitas akademika Zainul Hasan Genggong ini menjadi bagian dari agen-agen pemberantas korupsi. Dengan cara apa? Dengan cara pertama, meningkatkan integritas dalam polis pembelajarannya, dan juga kemudian care maupun peduli terhadap lingkungannya, baik dari pemerintahan desa, kecamatan, sampai ke kabupaten, sampai ke pusat, kalau sekiranya menemukan dugaan-dugaan tindak korupsi, untuk juga membantu memberikan laporan kepada KPK. KPK sekali lagi berharap bidikas akademika membangun integritas, dan juga membangun kepedulian pemberantuan korupsi. Terima kasih. KPK saat ini getol memberantas terjadinya korupsi di daerah, karena dibatasi undang-undang, maka hanya bisa menyentuh pelaku korupsi pusat saja seperti bupati dan wali kota ke atas, serta dana yang dikorupsi harus di atas 1 miliar. Jika di luar itu, semua akan dilipatkan ke aparat penegak hukum. Salah satu tujuan yang ingin dicapai, ingin melakukan penguatan terhadap para mahasiswa, kalau mahasiswa tentu sebagai calonan ritual, ilmuwan, praktisi, dan orang-orang perusahaan. Maka tiga kalimat ini harus kita ramu menjadi satu, bagaimana penguatan keiluman mahasiswa dan ke mana mampu menjadikan kuliah pakat hari ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keiluman mereka. Diharapkan dengan digelarnya acara penguatan SDM di lingkungan pondok pesantren tersebut, mampu mengedukasi dalam menekan terjadinya korupsi. Dari Probo Lingku Jawa Tibor, Ahbat Taufik, AMTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!